Diksi Dapat diartikan Sebagai pilihan kata Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI Diksi adalah Pilihan kata yang selaras Dengannya untuk Mengingatkan jelasan yang seperti Apa yang diharapkan Ada pun fungsi diksi Di dalam pembuatan karya sastra Diksi memiliki beberapa fungsi Yang pertama yaitu Membuat si pembaca Atau si pendengar karya sastra Menjadi lebih paham Mengenai apa yang disampaikan oleh pengarang Yang kedua yaitu Melembangkan ekspresi Yang ada di dalam Selarasan secara verbal Baik secara tertulis Maupun secara terucap Ketiga yaitu Menjauh komunikasi menjadi lebih efektif Keempat Membantu ekspresi dan gagasan Yang tepat Untuk menyenangkan si pengkaca Ataupun si pendengar Yang kelima yaitu Yang kelima Mencegah perbedaan penafsiran Mencegah kesalahpahaman Untuk menciptakan target komunikasi yang lebih baik Ada pun jenis-jenis dari diksi Atau makna dari diksi Yang pertama itu Makna konotasi Adalah makna kultura Atau emosional Yang bersifat subjektif Yang melekat pada suatu kata Atau perasa Sementara itu Sementara itu Makna ekspresif Dan pengertian dari suatu kata Atau perasa Disebut Denotasi Kata konotasi Dapat dibentuk Positif maupun negatif Contoh Konotasi positif Dalam bahasa Indonesia Adalah Hubung hati yang berat Contoh kata Denotasi Itu Yang pertama Ia basah karena Terkena kejian Yang kedua Pak Nur Sedang belajar bahasa asing Selanjutnya Saya akan jelaskan tentang Pemain-pemain sinonim Yang pertama itu Sinonim absolut Atau relasi Arti dari dua kata Atau lebih Yang sama Pada suatu konteks Di dalam sebuah bahasa Kata yang bersinonim Absolut Umumnya jarang digunakan Sinonim Yang kedua itu Sinonim Proporsional Yaitu Relasi arti Dari dua kata Atau lebih Yang bisa Bersubstitusi Bersubstitusi Dengan Beberapa Ekspresi Tanpa Menimbulkan Perbedaan Arti Dalam sinonim Dalam sinonim Proporsional Ini Berbedaan Ada pada tingkat Makna Ekspresi Stilistik Dan juga Medan Pembicaraan Seperti Suami Dan Laki-laki Kamu Dan aku Buat Dan bikin Yang ketiga Yaitu Sinonim Dekat Yaitu Relasi Arti Antara dua Kata Atau lebih Yang Yang Sebagian Kata Memiliki Arti Yang sama Seperti Besar Dan Luar Biasa Cantik Dan Ayu Buta Dan Rabun Ada pun Sedikit Beberapa Contoh Beberapa Kalimat Sinonim Seperti Yang pertama Yaitu Sepeda Motor Pak Tony Dibeli Dengan Cara Menggunakan Kredit Karena Ia lebih Suka Mencicil Daripada Membayar Penuh Jadi Sinonim Dari Kalimat Tersebut Adalah Kredit Atau Mencicil Yang kedua Yaitu Kebanyakan Orang Menyukai Seseorang Yang jujur Bukan Seseorang Yang Suka Berdusta Karena Orang Yang berdusta Hanyalah Orang Yang suka Berbohong Jadi Sinonim Dari Kata Tersebut Atau Kalimat Tersebut Adalah Berdusta Yang artinya Berbohong Yang ketiga Yaitu Jika Dilihat Dari Segit Perspektif Hukum Semua Yang ada Semua Yang anda Lakukan Melanggar Hukum Sinonim Dari Kalimat Tersebut Adalah Perspektif Atau Sudut Pandang Yang keempat Indonesia Akhirnya Membuka ASA Untuk Kampil Pada Final Uber Tahun Ini Sinonim Dari Kalimat Tersebut Adalah ASA Atau Harapan Yang kelima Yaitu Hal Paling Utama Dari Naik Kelas Adalah Proses Pembelajaran Dan Pemahaman Pembelajaran Pada Setiap Kelasnya Sinonim Dari Kalimat Tersebut Adalah Utama Atau Primer Selanjutnya Selain Dalam Bentuk Kalimat Sinonim Juga Memiliki Pandanan Kata Dalam Satu Pandanan Kata Tunggal Yang Memiliki Arti Sama Meskipun Dalam Pengucapan Ataupun Tulisannya Tidak Memiliki Persamaan Oleh Karena Itu Berikut Beberapa Contoh Kalimat Sinonim Yang Ada Dalam Padanan Kata Yang Pertama Yaitu Abadi Yaitu Awet Bakah Daim Infinit Kekal Dan Langgeng Yang Kedua Yaitu Cantik Rupawan Rangi Pantes Mah Ligais Adiwarna Adun Anggul Apas Ayu Bagus Dan Lain-lain Yang Ketiga Yaitu Dahulu Yaitu Awal Berlalu Di depan Di muka Dulu Lalu Lampau Lepas Lewat Mula Mula Purba Silam Sudah Sudah Tempo Hari Lampu Lalu Yang Ke Empat Yaitu Pasif 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 Yaitu Baca Calak Cepat Galir Lancar Lincir Lidah Pantes Petah Petah Lidah Dan Petes Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Homonim Homonim Adalah Kata Yang Sama Lafal Dengan Ejaannya Dengan Kata Yang Lain Tetapi Berbeda Maknanya Karena Berasal Dari Sumber Yang Berbeda Contohnya Yaitu Pasangan Kata Yang Termaksud Homonim Yaitu Lisa La Dapat Lisa Lancun Yang Kedua Yaitu Buku Luas Buku Kitab Yang Ketiga Salak Nama Buah Salak Bunyi Gongongan Anjing Yang Keempat Bulat Waktu Bulan Waktu Tiga Bulan Genting Benda Penutup Atap Rumah Malam Nama Waktu Siam Malam Nama Waktu Sat Banting Selanjutnya Yaitu Antonim Adalah Hubungan Sementik Antara Dua Buah Satuan Ujaran Yang Maknanya Menyatakan Kebalikan Pertentangan Kebalikan Pertentangan Atau Kontrak Antara Satu Dengan Yang Lain Lebih Sederhana Antonim Adalah Suatu Kata Yang Berlawanan Makna Dengan Kata Lain Antonim Juga Disebut Dengan Lawan Kata Contoh Dari Antonim Yang Pertama Kayah Lawan Katanya Miskin Yang Kedua Rajin Lawan Katanya Malas Yang Tiga Surga Lawan Katanya Neraka Yang Keempat Atas Lawan Katanya Bawah Yang Kelima Mahal Lawan Katanya Murah Enam Rajin Lawan Katanya Malas Tujuh Tinggi Lawan Katanya Rendah Lepan Delapan Depan Lawan Katanya Belakang Sembilan Perempuan Lawan Katanya Laki Laki Banyak Lawan Katanya Sedikit Ada pun Beberapa Jenis-jenis Antonim Yang pertama Itu Antonim Taksonomis Antonim Taksonomis Berarti Pertentangan Makna Yang Bersifat Mutlak Misalnya Kata Hidup Dan Mati Ada Batasan Jelas Dan Tegas Antara Kata Hidup Dan Mati Sesuatu Yang Hidup Tentu Belum Tentu Mati Sesuatu Yang Mati Belum Tentu Hidup Yang Kedua Yaitu Antonim Kekutuban Dalam Antonim Kekutuban Tidak Selalu Terdapat Pertentangan Yang Mutlak Antonim Yang Bersifat Relatif Atau Bergetrasi Hal Ini Dikarenakan Batasan Makna Kata Satu Dengan Yang Lainnya Tidak Dapat Ditentukan Dengan Jelas Dan Tegas Misalnya Kata Besar Dan Kecil Kambing Akan Menjadi Sesuatu Yang Kecil Ketika Dibandingkan Dengan Kuda Dan Akan Menjadi Sesuatu Yang Besar Jika Dibandingkan Dengan Kucing Selanjutnya Itu Kucing Akan Menjadi Besar Ketika Dibandingkan Dengan Tikus Dan Akan Menjadi Sesuatu Yang Kecil Jika Dibandingkan Dengan Anjing Jadi Tidak Ada Batasan Jelas Untuk Katak Besar Dan Kecil Yang Ketiga Yaitu Antonim Berbalikan Atau Bernasabah Yang Pertama Yaitu Antonim Relasional Antonim Relasional Bermakna Hubungan Pertentangan Yang Bersifat Relasi Artinya Kata Yang Satu Muncul Akibat Kata Lainnya Misalnya Suami Lawan Katanya Istri Jual Lawan Katanya Beli Antonim Hierarkir Antonim Hierarkir Ini Muncul Dari Pertentangan Makna Antara Kata Yang Berada Dalam Satu Garis Jenjang Atau Hierarki Misalnya Yaitu Garam Gram Lawan Katanya Kilogram Tam Tama Lawan Katanya Bintara Selanjutnya Yaitu Antonim Majemuk Di 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 Dalam Bahasa Indonesia Mungkin Ada Satu Ujaran Memiliki Pasangan Antonim Lebih Dari Satu Misalnya Kata Berdiri Kata Berdiri Dapat Berantonim Dengan Kata Duduk Tidur Tiarap Dan Jongkok Semacam Itulah Dinamakan Antonim Majemuk Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Pengertian Kata Umum Dan Kata Khusus Kata Umum Ialah Kata Kata Yang Memiliki Makna Dan Cangkupan Pemakaian Yang Lebih Luas Kata Kata Yang Memiliki Kata Umum Disebut Kata Hiper Nid Dan Sedangkan Pada Kata Khususus Ialah Kata Kata Yang Ruang Lingkuh Dan Cangkupan Maknanya Lebih Sempit Atau Disebut Juga Hiper Nid Pada Kata Pada Umumnya Kata Umum Memiliki Beberapa Macam Macam Kata Khusus Meskipun Kata Kata Khusus Memiliki Bentuk Yang Berbeda Maknanya Tetapi Tetaplah Sama Tetaplah Sama Dengan Kata Umum Contoh Penggunaan Kata Umum Dan Kata Khusus Yang Pertama Ayah Melihat Adiknya Yang Sedang Dirawat Di Rumah Sakit Ayah Menengok Adiknya Yang Sedang Dirawat Di Rumah Sakit Ayah Melirik Adiknya Yang Sedang Sakit Di Rumah Sakit Kalimat Kalimat Tersebut Memiliki Makna Umumnya Yaitu Melihat Dan Kata Khusus Yaitu Menengok Dan Melirik Pada Kalimat Pertama Kata Umum Masih Bisa Digunakan Sesuai Dengan Konteks Kalimat Tersebut Sedangkan Pada Kalimat Ketiga Kata Khusus Melirik Tidak Sesuai Dengan Konteks Kalimat Tersebut Kata Khusus Yang Sesuai Adalah Menengok Pada Kalimat Kedua Contoh Yang Lainnya Yaitu Pak Ujang Membawa Karung Beras Yang Sangat Berat Pak Ujang Memiliki Karung Beras Yang Sangat Berat Selanjutnya Pak Ujang Mencinjing Karung Beras Yang Sangat Berat Kata Khususus Dari Kata Umum Membawa Yang Tepat Sesuai Dengan Konteks Yang Mencari Saya Peparkan Yaitu Memikul Sedangkan Mencinjing Tidaklah Tepat Digunakan Dalam Konteks Kalimat Tersebut Oleh Karena Itu Penggunaan Kata Khusus Memiliki Cangkupan Yang Lebih Sempit Dan Hanya Bisa Dipakai Dalam Kalimat Tertentu Sehingga Pemilihan Kata Atau Diksi Sangat Diperlukan Sekian Dari Saya Wajib 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Dari